Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota, kini sejumlah pasal dalam RUU DKJ disorot, salah satunya penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Ketua Balik DPR RISU Pratman Andi Aktas mengungkapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Kondisi itu membuat pembahasan RUU daerah khusus Jakarta atau DKJ dikebut untuk menentukan status kekhususan baru Jakarta. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan, atau ada kekhususan lain yang disiapkan. Dari bermacam opsi kekhususan untuk Jakarta yang ada dalam RUU DKJ, ketentuan pasal 10 ayat 2 RUU DKJ soal pengangkatan dan pemberitaan langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Presiden dengan usulan dari DPRD menjadi poin yang jadi sorotan banyak pihak. DPRR menegaskan gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih oleh rakyat, bukan Presiden. Penegasan itu disampaikan wakil ketua DPRR ISU Midas Kowe yang menyebut DPR sudah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah pada Rabu lalu. Dalam DIM RUU DKJ, gubernur Jakarta disebut akan tetap dipilih oleh rakyat. Selain itu, seluruh partai politik di DPRR sudah sepakat dengan pemerintah, pemimpin daerah khusus Jakarta akan dipilih melalui pilkada. Kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum rekses, bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Namanya kan sekarang lagi pembahasan, dalam pembahasan itu kan kita bisa lakukan sinkronisasi mengenai apa-apa yang sudah disepakati, termasuk keinginan hampir sebagian besar rakyat di Jakarta yang disalurkan melalui aspirasi melalui partai politik maupun organisasi-organisasi yang ada. Demikian. Selain isu dugaan penguasa Jakarta akan dipilih presiden, dalam draft terakhir yang disampaikan akhir tahun lalu, Jakarta direncanakan menjadi kawasan aglomerasi dan akan dibentuk dewan kawasan aglomerasi. Mantan Menko Poluka, Mahfud MD, bahkan mewaktiwanti adanya potensi pemilihan Gubernur Jakarta tidak melalui pemilihan langsung. Menurut Mahfud, ada wacana DPR nantinya akan menentukan dua nama yang akan menjadi calon Gubernur Jakarta. Usulan DPR itu diserahkan kepada Presiden untuk menentukan satu nama yang menjadi pemimpin Jakarta. Tapi ada satu isi yang disitu sangat mengicoh kalau saudara tidak hati-hati. Yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden. Karena ini daerah khusus, masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara, itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR, lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden tentukan satu. Ini akal-akalan baru untuk ikut jauh-jauh tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, Mas Karkat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Sejarawan JJ Rizal pun buka suara atas polemik yang mengiring RUU DKJ. Menurutnya, RUU tersebut sejatinya kemunduran dari cita-cita demokrasi. DKJ-nya itu kayaknya nggak bisa dibaca sebagai khusus, tapi kompeni. Kenapa, Mas Rizal? Karena VOC itu kan Gubernurnya ditunjuk langsung dari Hiren 17 di Belanda sana. Nah, jadi menurut saya ini bentuk-bentuk kemunduran yang sangat jauh ya. Makanya tadi saya setuju kalau Pak Mahfud bilang ini aktivitas mengecoh. Karena kerjaan kompeni itu kan mengecoh, menipu, bersiat, berbohong begitu ya. Dikin cipua-cipoa begitu. Itulah perilaku kompeni. Dan kita tahu kompeni itu melakukan praktik-praktik begitu dengan sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran begitu. Karena itu cara dia hidup. Dengan berbohong, menipu, bersiasat, mengecoh. Itu praktik-praktik kompeni. Jadi saya lebih membaca DKJ itu, kaknya di sini bukan khusus. Karena dia menghilangkan sama sekali kekhususan Jakarta ya, menurut saya ya. Nah, Jakarta itu kan kota juang dalam sejarahnya panjang itu tempat nasionalisme tumbuh. Nah, akar nasionalisme kita itu demokrasi. Karena ya baik VOC, kemudian negara Hindia Belanda itu kan ibu kotanya di Jakarta. Karena itu Jakarta menjadi pusat demokrasi. Lah, hari ini kok mau-mau dimatiin api demokrasi itu. Itu kan gila menurut saya. Bukan hanya kemunduran, tapi kegilaan itu. Pemerintah telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RODKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bapak Nasuhar Somono Arfa, Menpan R.B. Azwar Anas, dan Menkum Hamia Sona Lauli. Tim Liputan, Metro TV. Tim Liputan, Metro TV.